Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat di sektor publik Karena kan kita tahu apalagi di pemilu Anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebuah objek Selamat siang semuanya Ini saya info sedikit dulu ya Saya itu sebenarnya dengan teman-teman PSI juga Sebenarnya bukan baru-baru aja Sudah cukup lama Saya juga sudah bertemu dengan Pro William Ada juga Pro Mongol Dan yang pasti juga ada Pro Ketum juga Waktu itu di podcast saya Saya juga sering berkomunikasi intern Dan juga dengan Pak Wamen Dengan Sis Grace juga Alhamdulillah ya komunikasinya selalu lancar Selalu baik, selalu cair Tapi kami waktu itu mikir Kenapa enggak diseriusin aja atau sekalian Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan Kami ingin anak-anak muda itu bisa lebih terlibat Di sektor publik Karena kan kita tahu apa lagi Di pemilu Anak muda itu biasanya hanya dijadikan sebuah objek pasif Kita mau mereka itu menjadi objek yang aktif Karena mau gimana pun Masa depan Indonesia itu ya untuk anak muda Indonesia Dan ini ya apa namanya Saya lihat juga PSI ini partai yang bagus Yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas Mereka juga punya kompetensi juga Dan yang penting adalah mereka itu punya semangat Untuk membuat Indonesia jauh lebih baik Cuma kok ya sayangnya itu mereka enggak masuk senayan itu Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand Yang menangkan itu siapa itu Lufo Road Party kan Kalau mereka bisa, kenapa di Indonesia bisa Setelah itu saya pikir Saya sudah berkomitmen Dan memantapkan hati Untuk berjuang bersama PSI Dan Alhamdulillah juga Saya juga sudah dapat Izin dan restu dari istri saya Aminnya kurang kencang Amin Ya karena mau gimana pun Istri saya adalah teman hidup saya Teman saya berdiskusi Jadi apapun saya harus mendapatkan restu dari istri saya Dan semoga ini sebagai langkah awal politik saya Dan saya berharap saya dan PSI Bisa membuat Indonesia jauh lebih baik di masa depannya Saya lagi Fredianto Saksikan terus program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lain Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!